Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani siang anda memantau market Ya kawan-kawan dimana Sekarang bitcoin Kalau di hotbit ya mengalami kenaikan 2,54% Dan disini ethereum juga mengalami kenaikan Shiba Inu juga mengalami kenaikan ya Dan disini hampir semua altcoin Hampir semua token mengalami kenaikan Teman-teman untuk saat ini ya Per hari ini tanggal berapa ini ya Tanggal sekitar tanggal 16 ya ini Seperti itulah Dan disini teman-teman saya akan membahas Pihal si Doke Lon Mars ya teman-teman Si Elon ya Karena disini banyak sekali bang Tolong bahasin si Elon dong Gimana perkembangannya Kayak gitu Oke kita bahas dulu teman-teman Dimana sekarang ya Si Elon Doge Lon ya ini mengalami kenaikan 0,56% Per hari ini ya Dengan keadaan market yang memang lagi terguncang Teman-teman terguncang Karena Memang saat ini Banyak ya yang mengalami downtrend Karena memang keadaan market yang seperti ini Belum bisa ditebak secara maksimal Oke dan disini sebenarnya ada kabar-kabar menarik Perihal si Doge Lon Mars ya teman-teman Dimana disini kayaknya ya Kayaknya sih ini baru perkiraan saya pribadi teman-teman Ya perkiraan saya pribadi Semoga saja ini bisa Kejadian terhadap si Doge Lon Mars Untuk listing ke dalam Binance Karena disini saya Ya kalau melihat dari Sebuah announcement dari si Binance itu sendiri Teman-teman langsung saja kita menuju ke announcementnya ya teman-teman Untuk melihat perihal si Doge Lon Mars ini Ini teman-teman ini adalah cuitan daripada si Binance Walaupun kabarnya sudah beberapa hari ya Tapi gak masalah ya teman-teman Dan disini ya Kita lihat BridgeGrid ya Bridge 2.0 sekarang aktif Ini mendukung jembatan lintas rantai aset terdaftar Dan tidak terdaftar di Binance.com Sembilan token saat ini didukung Nah disini ada sembilan token teman-teman ya Dan disini didukung oleh si Binance teman-teman ya Di Binance yang sudah terlisting Ataupun belum terlisting di Binance Kayak gitu teman-teman Dan kalau kita lihat dari announcement ini ya Kalau kita lihat dari announcementnya Disini teman-teman ya Bagaimana kami dapat membantu anda ya Sembilan token yang didukung untuk Binance Bridge 2.0 ya Disini ada teman-teman ada yaitu caranya ya Ini adalah beberapa token Sembilan token yaitu ada Pasir, ApiCoin, dan Jasmine Mana, Fate, ya Orang, MBL, Terlihat, dan Elon Ya ini ya Dogelon Mars teman-teman Dia juga didukung gitu ya Walaupun si Dogelon Mars ini Belum ada di Binance Kayak gitu setelah peluncuran Binance Bridge 2.0 Baru-baru ini kumpulan awal 9 token telah didukung Pengguna dapat menyimpan token berikut Di jaringan yang didukung Yang ada Menarik token BEP20 BIP token yang sesuai Token ini juga dapat diberdagangkan secara on-chain Melalui pertukaran Terdesentralisasi yang mendukung Standar token BEP20 Misalnya di Pay Capswap Seperti itu teman-teman Dan mudah-mudahan dengan adanya announcement seperti ini ya Dogelon Mars ini semakin dekat untuk ke Binance Kayak gitu teman-teman Harapannya ya Harapannya bisa listing ke Binance Dalam keadaan market yang benar-benar membaik Kayak gitu teman-teman Kalau untuk saat waktu dekat ini sih Kalau untuk listing ke Binance Masih belum ya teman-teman Menurut saya masih belum dalam waktu dekat ini ya Kalau di tahun ini kemungkinan bisa Ya kemungkinan loh ini Kemungkinan di tahun ini bisa Cuman kalau dalam waktu dekat Kayaknya belum ya Entah nanti masuk di kuartal 4 Atau di kuartal 3 Akhir kita juga enggak tahu gitu Karena memang keadaan market sekarang Masih loyo-loyonya Seperti itu untuk si Dogelon Mars Dan semua aset kripto Memang lagi loyo-loyonya Seperti itu teman-teman Untuk si Dogelon Mars Ya walaupun ini Announcement ini cukup Ya sudah agak Ya mungkin saya telat menyampaikan lah Intinya seperti itu Karena apa Ya gini keadaan Dogelon Mars Ya kalau menurut saya sih Ya kalau saya pribadi punya Dogelon Mars Walaupun tidak terlalu banyak Ya ya hampir seimbang dengan si Mbak Inu lah ya Token saya Dan disini kalau saya disuruh milih Kan disini saya kemarin ada pertanyaan Bang Dogelon Mars sama si Mbak Inu Mending mana Pilih mana Nah kalau saya pribadi teman-teman Saya memilih keduanya Ya keduanya Kalau saya loh ya Kalau saya ke Siba Inu juga Iya ke Dogelon Mars juga Iya karena saya melihat Dogelon Mars ini Kedepannya juga ada potensi yang Menarik gitu ya Yang bagus lah intinya Kita saat ini memang hanya bisa Berangan-angan terlebih dahulu teman-teman Karena gini ya Kalau dia sudah sampai listing ke Binance ya Saya yakin kalau kill 2-0 Dia bisa teman-teman Saya yakin ya Saya yakin kalau kill 2-0 Kayaknya bisa untuk si Dogelon Mars Dengan catatan keadaan market Yang benar-benar stabil ya Gak kayak gini Lagi downtrend Harus keadaan market Lagi uptrend Seperti itu teman-teman ya Nah mungkin perihal Dogelon Mars ini dulu Semoga bermanfaat Salam cuan